Intro Subianto meminta maaf kepada umat muslim atas pernyataannya tentang rencana pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Afif ke Yerusalem. Di Yogyakarta Prabowo mengakui sebagai manusia biasa yang sudah tidak lagi muda, ia sering berkata salah saat menyampaikan pernyataan dan pidato. Masyarakat Palestina, masyarakat muslim. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Cinta NKRI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jeneral Australia di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Surabaya pada Rebu Siang. Meski hujan turun, para pengunjuk rasa tetap menyuarakan aspirasi di depan kantor konsen Australia. Pengunjuk rasa menuntut Prabowo Subianto meminta maaf kepada umat muslim di Indonesia dan dunia karena pernyataannya dinilai menyakiti perasaan umat muslim. Jadi kita turun aksi kali ini, kita mengutuk dan mengecam atas sikap Prabowo, pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu yang mendukung pemindahan duta besar Australia di Tel Afif dipindah ke Yerusalem. Karena Yerusalem sampai hari ini merupakan wilayah Palestina, samanya dengan Prabowo ini mendukung penjajahan Israel di Palestina. Sebelumnya Prabowo memang sempat mengeluarkan pernyataan mengenai wacana pemindahan kedutaan besar Australia di Israel ke Yerusalem setelah ditanya wartawan soal pidatonya saat acara ekonomik forum 2018 di Jakarta 21 November lalu. Di Yogyakarta, calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan warga Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan berbagai kalangan warga di Sasana Hinggil Alun-Alun Selatan, kota Yogyakarta. Di sana Prabowo juga menyampaikan pidato tentang persoalan bangsa terutama terkait dengan ekonomi. Selain itu, Prabowo mengakui sebagai manusia yang sudah tidak muda lagi dalam pidatonya sering berbuat atau berkata salah. Namun ia berharap kesalahan yang dilakukannya tidak terus-menerus dipelintir dan dijadikan komoditas politik karena sebenarnya ia bertujuan baik. Apakah salah kalau kita ingin di Indonesia terhormat? Ya! Apakah salah kalau saya ingin lihat rakyat saya sejak terang? Ya! Selain menyampaikan orasi kebangsaan, Prabowo menghadiri deklarasi iaesan Sudirman, deklarasi relawan D.I.E. dan pemberian pernyataan dukungan alumni Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam rela gama. Dalam momen itu, cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman, Nining Tejaningsi menyampaikan deklarasi dukungannya untuk Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!